Ingat, bukan lemak jenuh atau lemak cepat saji, ya. Eh, lemak trans. Jadi lemak cepat saji. Makanya aku bingung kok jadi lemak cepat saji. Ngapain kamu di sini? Aku nggak mau berteman sama kamu. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh di situ. Buat kalian yang pingin punya tubuh ideal, udah capek-capek olahraga, tapi kok kayaknya badan itu belum maksimal, ya? Nah, ternyata selain olahraga, kalian juga harus mengatur pola makan dan diet juga. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tau beberapa diet yang bisa kalian lakukan untuk menjaga pola makan kalian. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, welcome, nama aku Karissa. Kalo misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Nah, sepertinya tadi aku udah mention, kadang-kadang tuh olahraga itu aja gak cukup, guys. Pagi-pagi kita jogging, pulangnya makan nasi 2 bungkus. Jadi kayak kalorinya itu gak sebanding gitu loh, yang keluar sama yang masuk itu gak sebanding. Jadi sama aja. Nah, apa aja sih yang kalian harus lakukan kalo misalnya kalian mau menjaga pola makan yang baik? Nah, ternyata disini tuh ada beberapa jenis diet yang fokus kepada pengurangan napsu makan, ada juga yang membatasi kalori, karbohidrat, dan lemak. Jadi ini dia beberapa diet yang populer di dunia saat ini. Yang pertama, diet agnis. Diet ini tuh adalah diet yang berfokus pada pengendalian kadar insulin dengan menjaga pola makan rendah karbohidrat. Jenis diet ini dinilai efektif menurunkan berat badan. Nah, jadi kalo misalnya kita melakukan diet ini, kita tuh bisa makan protein dan lemak sebanyak yang kita suka, tapi kita itu menghindari karbohidrat. Dengan cara ini dipercaya bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Yang kedua, diet katogenik atau diet keto. Diet keto ini memang kedengarannya tuh agak janggal ya, karena diet ini itu menganjurkan untuk kita menghindari karbohidrat, tapi kita harus meningkatkan asupan lemak. Nah, lemak yang dimaksud disini tuh adalah lemak baik ya, yang bisa kita dapat dari alpukat, kelapa, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak ikan, dan minyak zaitun. Jadi jenis lemak lemak ini bisa bebas dimasukkan ke dalam makanan. Ingat, bukan lemak jenuh atau lemak trans yang didapat dari makanan cepat saji ya. Yang ketiga, diet vegan. Nah, diet vegan ini dikenal sebagai diet yang tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi olahan produk hewani, termasuk telur dan madu. Diet ini merupakan pola makan yang rendah lemak, tapi tinggi serat. Jadi ini tuh bisa efektif untuk menurunkan berat badan. Tapi, kita tetap harus mempertimbangkan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh yang tidak didapat dari produk nabati ya. Jadi bisa dengan konsumsi multivitamin. Yang keempat, diet paleo. Beberapa makanan yang diperbolehkan dalam diet ini tuh termasuk buah-buahan, sayur mayur, kacang-kacangan, biji-bijian, dan protein rendah lemak. Pada diet paleo tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi gula, produk susu, produk gandum, serta makanan yang diproses. Yang kelima, diet mediterania. Diet ini mengadopsi pola makan tradisional kawasan mediterania, seperti Italia dan Yunani. Diet ini fokus pada konsumsi lemak sehat, seperti dari biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan ikan, sebagai sumber utama lemak nabati. Yang keenam, intermittent fasting. Diet ini dikenal sebagai diet puasa. Jadi diet ini tuh tidak melarang jenis makanan tertentu, melainkan mengontrol jam makan. Tapi untuk diet ini dianjurkan untuk memilih makanan yang tinggi protein, agar bisa menahan kenyang saat kembali puasa. Yang ketujuh, diet fleksitarian. Ini merupakan gabungan dari metode diet yang fleksibel dan vegetarian. Bedanya dengan diet vegan, diet ini tuh masih memperbolehkan kita untuk makan protein hewani sekali-sekali. Tapi tetap menguntamakan makanan yang tinggi serat, seperti sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian, dan protein nabati, supaya asupan kalori harian tetap terjaga. Jadi itu tadi beberapa diet populer yang bisa kalian ikuti kalau misalnya memang kalian lagi pengen mengatur pola makan kalian. Tapi ingat, walaupun kalian lagi mengikuti salah satu diet yang tadi aku sebutin, tetap harus pertahankan asupan nutrisi dan multivitamin supaya tidak menggaguh kesehatan kalian. Kalau misalnya ada jenis diet lagi yang aku belum sebutin, coba kalian tulis komen di bawah ya. Itu tadi untuk video aku hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian juga. Tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!